Intro Hai, tau berita ini? Ya, setelah 3 hari polisi berhasil menangkap para pelaku dan berhasil mengidentifikasi korban. Tapi ada fakta lain yang bikin kasus ini jadi semakin pilu. Sebelum melanjutkan cerita, saya turut berbelas sungkawa kepada keluarga korban. Semoga almarhum diterima di tempat yang terbaik. Jadi gini ceritanya, pada tanggal 12 Juli 2023, warga Turi digegerkan oleh penemuan bagian tubuh manusia yang diduga adalah korban mutilasi. Yang nemuin orang lagi mau mancing, organ tubuh itu ditemukan di semak-semak dan di sungai area jembatan Kelor. Lalu warga yang menemukan itu melaporkan penemuan ke Polres Sleman. Singkat cerita, setelah dilakukan investigasi, korban mutilasi adalah mahasiswa di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Dan petunjuk ini juga sama dengan adanya laporan orang hilang yang ada di Polres Bantul. Ya, korban bernama Redo Tri Agustian, umur 20 tahun, asal Ketapang, Pangkal Pinang, Bangka Blitung. Awalnya, ia dilaporkan hilang pada 11 Juli 2023, yakni tepatnya sehari sebelum potongan jasadnya ditemukan. Teman kosnya bilang, tengah malam Redo pergi mencari makan dengan jalan kaki. Ia pergi pakai sweater hijau dengan celana pendek. Nah, sejak saat itu Redo sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ditelepon pun juga tidak bisa. Selang tiga hari setelah kasus ini ramai, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2023. Kedua pelaku digerebek polisi di kediaman salah satu pelaku. Satu pelaku ini adalah karyawan di suatu usaha kuliner di Jogja. Dan satu lainnya adalah penjual kue. Korban dan pelaku ini disebut sudah saling kenal. Tapi polisi masih belum bisa menyatakan seberapa dekat hubungan antara korban dan pelaku. R dieksekusi di sebuah kos pelaku di Triharjo, Sleman. Di TKP polisi mengamankan barang bukti, pisau, palu kecil, kompor gas, LPG 3 kg, 2 ember, panci, baskom, lakban, serbet, tali, kantong kresek, hingga ponsel. Sampai saat ini motif pelaku masih didalami polisi. Dari keterangan pihak keluarga, beberapa jam sebelum Redo menghilang, dia sempat telepon dengan ibunya. Bahkan kebiasaan ini selalu ia lakukan setiap harinya. Ketika mendengar kabar ini, Pak Abdullah, bapaknya Redo, kemudian syok. Ini bukan kali pertama ia ditinggalkan sang buah hati. Beberapa tahun sebelumnya, kakak Redo yang bernama Tommy meninggal karena kecelakaan. Kepergian Redo ini bikin Abdullah jadi teringat dengan kejadian yang menimpa Tommy. Pak Abdullah pun hanya bisa pasrah menerima semua kejadian yang menimpa keluarganya. Teka teki ini masih belum berakhir. Semoga segera mendapatkan terang dan korban lekas mendapat keadilan. Terima kasih telah menonton!